Sekarang kita akan melihat antar muka dari ZTE Lite. Di sini dia masih menggunakan layar tipe resistif. Jadi dengan sentuhan haus tidak akan berubah. Hanya kita harus sedikit melakukan penekanan, tidak seperti pada kebanyakan ponsel Android dan iPhone yang hanya perlu menyentuh, bukan menekan. Tapi sensitifitasnya untuk ukuran layar resistif sudah bagus mungkin karena ukurannya juga besar. Di sini home screen sama seperti Android pada umumnya. Lock seperti ini. Lima halaman home screen. Lalu menu utama seperti ini. Memang seperti ponsel Android. Background notification. Sekarang kita coba mengenai input text. Keyboardnya bisa kita ganti. Di sini ada dua pilihan input keyboard yaitu XT9 dengan Android keyboard. Saya lihat untuk power plate agak susah untuk mengetik. Dalam format ini lebih mudah untuk menulis. Dalam format ini lebih mudah untuk menulis. Dan untuk lebih mudah dengan microOS ID. selamat menikmati